Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bertutorial cara ngecas aki atau baterai dengan benar Yang mana banyak yang tidak tahu cara ini sahabat, mereka ngecas aki atau baterai itu asal-asalan saja Tidak melihat spek casnya dan berapa ampere akinya Nah, setelah menonton video ini, saya yakin Anda akan tahu cara ngecas aki dengan benar Oke baik, untuk tidak berlama-lama saya akan mulai tutorial saya Demikian Nah, ini adalah baterai atau aki basah yang 40 ampere Yang mana untuk ngecas ini harus sesuai dengan casnya sahabat Nah, cara ngecas yang baik, kita sediakan charger atau cas aki Supaya baterai ini mengisi Yang mana banyak mereka asal-asalan ngecas aki dengan Cas HP Pakai modul Itu tidak mungkin mengisi sahabat Untuk ngecas aki ini Ini 40 ampere, kita butuh Charger ini sahabat Nah Otomatis Nah Setelah kita punya charger Chargernya yang standar sahabat Ini standar Kemudian Perhatikan di aki atau baterai basah Atau baterai kering Ada kutub Positif dan negatif Nah Di charger juga ada positif dan negatif Sahabat Nah, lihat Ini Yang hitam adalah negatif Yang merah adalah positif Nah Kita Colokkan charger ini Ini charger mampu mencas aki hingga 120 ampere Kita colok ke Colokkan listrik PLN Kita colokkan charger akinya Seperti ini Nah Charger aki hidup Lihat Tegangan output 14,2 volt Masih 0,0 ampere Nah Yang mana mereka banyak Cara mencas Aki Yang Negatif dibikin ke positif Yang positif dibikin ke negatif Seperti ini sahabat Yang benar adalah Positif ke positif Lalu negatif ke negatif Nah Lihat Posisi lampu charger Hidup Tandanya mencharger Ampere 9,5 Berkurang ampernya Nah Seperti inilah cara mencharger Atau mencas aki dengan baik Tidak dengan Tidak dengan Handphone Atau Cas laptop Karena tidak akan mampu untuk mencas ini Sahabat Aki 40 ampere Cas laptop berapa ampere Cas hamper berapa ampere Setelah Aki pul Maka lampu ini tidak akan berkerikudip lagi Sahabat Lampu charger Lampu charger akan diam Setelah aki pul Ini charger otomatis Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam Kreatif